Isu Satu untuk memotong tumpengnya dan diberikan kepada Pak Susato Neresjawan sebagai simbolis Satu, dua, tiga Tidak di acara atau ya TG8 Tidak dibuka Tidak saya pengen 2022 Tidak saya pengen Tidak saya pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Sobat Angler semua Oke sob Gue udah berada di Moik Lapa Gading Jakarta Ini udah pasti liputan khusus kita dari IFT Angler Untuk pameran alat pancing terbesar se-Indonesia Yang berlangsung tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2022 Oke hari ini hari pertama Jadi sobat bisa lihat ini tenan-tenan atau boot yang ada di IFT ke-8 lagi dalam persiapan Jadi kita terlalu dini hari ya Jadi nanti kita lihat aja keseruhan di IFT ke-8 kali ini Jangan lupa subscribe ya Selamat siang semuanya, teman-teman di dunia mancing ya. Setelah IFTE terakhir tahun 2019, hari ini baru bisa terselenggara lagi IFTE ke-8 ya. Jadi kita harap IFTE ke-8 ini bisa memberikan manfaat dan kesenangan ya, fun kepada kita semua. Susato untuk memotong tumpengnya dan diberikan kepada Pak Susato Neresjauan sebagai simbolis. Satu, dua, tiga, waww. Ini acara IFTE ke-8. Keluar di Bimba. Iya. Ini adalah anak-anak. Kita langsung produk baru, lah Magura Extreme Bimba ini tuh. Kualitasnya, diameternya, dan powernya ini real. Ini sekarang memperkenalkan Kipo Raspeliat. Namanya SELUS. Kepala yang terkesalupat. IFTE ke-8 ini sebetulnya penuh tantangan ya. Karena waktu persiapan untuk penyelenggarannya itu kurang lebih cuma 4 bulan. Ya ada COVID, Omikron terakhir itu ya antara iya apa enggak, iya apa enggak gitu loh. Bener-bener yang selama ini mungkin 12 bulan itu bener-bener di-compactin itu jadi cuman persiapannya cuman jadi 4 bulan. Life must go on, artinya gitu. Jadi artinya hidup itu kan harus tetap berjalan gitu loh, ya kan. Kita kan makhluk sosial. Saya pikir ya itu ini juga sudah waktu yang tepat untuk memulai gitu ya. Dari sisi ekonominya juga harus jalan, dari sisi orangnya juga harus berani keluar ketemu orang lagi gitu. Sampai hari ini, ini kan hari keempat. Nah, tiga hari yang kita jalanin itu orang kan gerai ya kalau lama-lama dikungkung begitu ya. Nah, jadi ada semacam revenge sebetulnya. Jadi sebetulnya malah rame ya, melebih ekspektasi gitu loh. Kami juga menambahkan satu program yaitu apa maksudnya khusus apresiasi ya ke pengunjung. Jadi tanpa belanja pun. Peluang dapat. Ya, itu. Dan itu kayaknya diapresiasi banget ya. Kedepannya, kalau namanya program yang bagus kita akan malah tingkatkan. Bagaimana sih ya, dari sisi kualitasnya nanti kita tingkatkan. Mewakili panitia dalam hal ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pengunjung, kepada para tenan ya, dan kepada panitia. Atas terselenggaranya, IFT yang ke-8. Terima kasih. Kita punya event di kesenggahan pada desa di daerah Terawang. Buat RUN tapi yang pakai gerai di DGV. Gak mudah patah sebetulnya kalau benar-benar cara pakenya dengan benar. Saya sendiri diberi kesempatan oleh Indonesia. Mencoba beberapa produk-produk lain dong ya. Ya, menurutnya udah ikut ini kecil gini ya, nah. Oh, oke. Orang maro. Merah maro. Kalau kedua ini dari YMT member ya. Ini pangetnya juga gratis. Bersihkan dari barangnya, karena kan lebam. Assalamualaikum, ini Pak Dijon dari Tangerang. Oh, Pak Dijon dari Tangerang. Oh, Pak Dijon dari Tangerang. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih